Nah perhatikan ini kalau misalnya teman-teman mau beli properti yang kondisinya sedang dijaminkan di bank atau masih ada KPR Tanyakan ke owner atau ke agent yang menghandle Apakah penebusan hutangnya itu memakai uangnya pembeli atau uangnya pemilik sendiri? Nah bedanya kalau pakai uangnya pemilik sendiri ya nggak ada keruatannya jadi kan jual-beli biasa Tapi kalau pakai uangnya pembeli karena owner nggak ada uang, karena hutangnya masih besar Karena owner jual karena dia butuh uang Nah sehingga kalau pakai uangnya pembeli nebusnya, nah itu harus lebih waspada Jadi lebih baik kalau memang pakai uangnya pembeli dibicarakan di depan Besarannya berapa, nilainya berapa Dan sebaiknya di cover dengan ikatan jual-beli plus kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris Nah lalu ditanyakan kepada banknya, minta sertifikatnya biasanya akan di checking dulu oleh notaris Pakai SKPT, karena sertifikat asli nggak bisa dikeluarin, maka pakai copy sertifikat yang sudah di legalisir Di checking dulu aman, lalu dibuatlah ICB sama kuasa Supaya owner nggak bisa matalin Karena kalau sudah ditebus misalkan nilainya gede nih Hutangnya 1 miliar atau 3 miliar ditebus sama pembeli Terus ternyata ownernya nggak jadi jual, kan kesulitan nanti Jadi buatlah ICB plus kuasa supaya owner tidak bisa matalkan Yang kedua yang diperhatikan adalah saat ngambil sertifikat Karena pihak bank itu kan menyerahkan sertifikatnya ke pihak pemilik Nggak bisa ke pihak pembeli dong Karena hubungannya antara bank sama pemilik Maka mintalah agent atau pihak notaris untuk mendampingi ngambil sertifikatnya Jadi kontak-kontakan sama marketing banknya juga sudah pesan Bahwa ini penebusannya dilakukan oleh pihak ketiga Jadi minta supaya sertifikatnya itu nanti diambil oleh pihak ketiga juga Eh, oleh pihak suruhan pihak ketiga Ya, yang dipercaya Bisa agent, bisa perwakilan notaris Nah, jadi harus ada saling percaya juga Penebusannya itu dilakukan setelah peneretangan ICB ya ICB plus kuasa Jadi pemilik sudah nggak bisa matalin lagi Karena kalau ada bukti sudah dibayar lunas Pembeli bisa menjalankan ICB plus kuasa tadi Menjadi AJB Dan bisa melakukan balik nama sertifikatnya Karena ada kuasa tadi Nah, gimana kalau transfernya Kemana rekening transfer pelunasannya Nah, penebusan utangnya juga sebaiknya transfer ke rekening Yang sesuai dengan nama sertifikat Ya, jadi jangan sampai sertifikatnya nama A Lalu kita transfernya ke nama B Kalau penjualannya nakal Ada celah Dianggap ini pinjam-meminjam Bukan penebusan Bukan pembelian properti Jadi itu yang diperhatikan Terima kasih telah menonton!